Intro Saudara, berbagai persiapan terus dilakukan oleh KPU baik di kabupaten maupun kota Di Kabupaten Ketapang, KPU menargetkan peningkatan partisipasi pemilih dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan haknya dalam memilih kepala daerah pada November mendatang Seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh KPU? Berikut laporannya Meski pelaksanaan pemilu berjalan tanpa hambatan pada April lalu masih terdapat sekitar 18% masyarakat yang masih belum menggunakan hak pilih atau partisipasi hanya sekitar 82% Hal ini dilandasi berbagai alasan sehingga partisipasi pemilih di kabupaten tersebut belum optimal atau digunakan secara penuh Komisioner KPU Kabupaten Ketapang, Murianto, mengatakan pada momen pilkada November mendatang pihaknya menargetkan peningkatan partisipasi pemilih menjadi 85% Upaya meningkatkan partisipasi pemilih ini dengan menggandeng berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, perempuan, disabilitas, pelajar, serta stakeholder lainnya Pihaknya menyebut peran keseluruhan ini sebagai perpanjangan tangan KPU Kabupaten Ketapang untuk turut mensosialisasikan ke masyarakat luas agar berpartisipasi dalam pilkada mendatang KPU yakin partisipasi pemilih pilkada nanti akan meningkat tantaran masyarakat menginginkan kepala daerah yang benar-benar mampu memajukan Kabupaten Ketapang akan masuk ke semua elemen jadi nanti partisipasi masyarakat ini yang perlu kita harapkan karena tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri perlu bantuan dari masyarakat guna mensukseskan pilkada ini sebagai perpanjangan kita supaya masyarakat itu lebih peduli lagi lah kepada untuk kemajuan dan kebaikan Kabupaten Ketapang Saudara, untuk menjamin pilkada yang jubil KPU Singkawang telah memastikan petugas PPK atau pantarlih yang direkrut oleh KPU bebas dari partai politik dan siap melaksanakan tahapan pilkada Singkawang tahun 2020 mendatang berikut informasi selengkapnya untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dan pilwako Singkawang Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang memastikan seluruh petugas yang direkrut KPU untuk pelaksanaan pilkada mulai dari petugas PPK dan pantarlih dipastikan bebas dari partai politik Anggota KPU Singkawang Umar Faruk mengatakan pihaknya telah selektif dalam merekrut petugas PPK maupun pantarlih mulai dari awal hingga dilantiknya petugas pirkada pihaknya menambahkan jikapun ada petugas baik dari PPK dan pantarlih yang pernah bergabung di partai politik minimal petugas tersebut sudah mengundurkan diri 5 tahun dari anggota parpol siapapun boleh selama dia mengundurkan diri dari partai politik paling singkat itu 5 tahun sejak keunduran dirinya dari partai politik siapapun boleh misalkan utamanya dia keluarga negara Indonesia sudah usianya minimal 17 tahun nah saudara hingga kini KPU provinsi kabupaten dan kota terus mengupdate kesiapan-kesiapan menjelang pilkada 27 November mendatang sehingga diharapkan semua proses dapat berjalan dengan jujur, adil, aman, dan lancar saya Benny Kurnia pamit undur diri, sampai jumpa selamat menikmati